selamat menikmati kita sudah lama tidak menyapa warga-warga showroom jadi kita pergi ke showroom iya kita sudah lama tidak SRI halo kaget kaget di mana sekarang aku lagi di kamar kena tempat tidak on cam karena persiapannya kurang kaget apa kabar baik kamu apa kabar terima kasih ya gif-gifnya like iya kak udah makan belum? udah enggak kok enggak like oke lucu fotonya iya makasih ya agak delay dikit iya kak tapi aman kan tadi aku mana ya salah pencet tumben jam segini iya tadinya aku juga tidak mau live sebenarnya hari ini aku pikir kayak mungkin besok jadinya aku tiba-tiba live-nya dan jam segini kenapa jam segini juga ada alasannya karena hari ini STSR lah kan kita harus mulai sebelum STSR lah biar kalian bisa fokus nanti nonton Ella iya gak? kecil banget suaranya iya kak ini jarak dari mulut ke handphone aku kayaknya gak nyampe 30 cm deh ini udah deket banget mungkin kurang deket lagi ya oke ini suara aku sih kamu bisik-bisik kurang deket oke aku akan berperilaku layaknya sedang telpon dan tidak loudspeaker jadi ini harus deket banget gen 13 kapan dibuka kok saya kurang tahu kalau itu guys nanti kalau udah ada pengumumannya biasanya official JKT48 akan mengumumkan kaget yang bacain surat buat Ella siapa saya kurang tahu saya jujur ini cara ngeliat viewsnya udah berapa tuh di di sini ya ini yang di gambar bintang ini ya bukan ya aku udah lama tidak mengunjungi warga-warga showroom warga-warga showroom kalian baik-baik saja kan ya bintang oke makasih baik 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 sekali ada yang baik aja ada yang baik sekali ini gitu Ashley Ashley kalau kaget gimana kabarnya aku baik kaget umur 11 boleh masuk gak uh biasanya sih ada peraturan umurnya kalau daftar cuman aku kurang tahu deh kenapa enggak muka ada kok mukanya di sini eh kepencet salah salah iya karena sebenarnya tadinya aku gak mau live guys hari ini tapi ternyata ada satu dua hal jadinya aku bisa live dan aku emang maunya sebenarnya live-nya sebentar jadinya aku pilih radio terus karena persiapannya kurang makasih makasih ya gif kasih diskonya iya aku juga sebenarnya live karena ingin mencoba menghibur orang-orang yang tidak jadi menonton jadinya 48 gak apa-apa ya semuanya kata Tuhan eh kata Tuhan salah 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 katanya ada yang bilang tadi abis aku nge-tweet ada yang bilang emang pertemuan itu pasti sudah direncanakan sama Tuhan jadi kita tinggal tunggu aja waktu yang tepat kata orang-orang di-replay tweet aku sebenarnya tadi aku juga udah rapi guys aku udah nurunin koper aku satu lantai wampun masih ada empat lantai yang harus dilewati koper aku tapi aku udah nurunin koper aku satu lantai aku udah pake udah rapi aku juga udah rapi kok aku juga udah se-excited kalian ya gak apa-apa mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di waktu yang lebih tepat jadinya bongkar koper lagi dong itu kopernya masih ada disitu belum aku bongkar padahal aku udah masukin vitamin dan aku kan biasa minum vitamin habis harapan aku minum vitamin kan ini belum minum vitamin karena vitaminnya masih di koper makasih ya diskonya so aku lihat udah ada yang berangkat berangkat menuju sana kan gak apa-apa mungkin kita harus lihat sisi positif mungkin kalian bisa jalan-jalan dulu di sana atau menikmati waktu luang kalian di sana makasih ya gitu ya iya nanti kita pasti bisa bertemu lagi kok jaketnya masih ada aku gak tau sih alasan yang tepatnya mungkin kalian bisa baca di official jangitif worth it jadinya makanya aku juga tadinya gak ada live hari ini cuman aku pikir oh sepertinya aku pergi live saja nih gitu aduh sedih plus kecewa campur aduh ya ya semangat kalian mungkin next time kita bisa bertemu di keadaan yang lebih baik juga juga makasih kaget sudah sempetin live makasih juga udah berkunjung showroom radio ini udah sekarang agar kita lebih bahagia kita buka Q&A nanti aku bacain di komen ini pertanyaannya yang lucu biar kita semua terhibur dan berusaha melupakan kesedihan soalnya aku live-nya gak bisa lama guys ayo silahkan apa film kesukaan kagita lebih ke genre film sih aku lebih suka yang fiksi atau action atau mungkin science fiction ke teater gak hari ini tidak high stuff favorites gimana Gits aku suka yang membuat rambut aku terlihat lebih mengembang kita pernah lihat setan gak oke ini pertanyaannya yang mungkin yang seperti ini yang kita cari ya pernah di film gak pernah lihat asli sih guys atau mungkin pernah cuman aku gak aku orang yang sangat positive thinking jadi kalau misalnya aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak seperti aku akan memikirkan cara lain biar dia bisa jadi seperti itu gitu Kak Gita lebih pilih Catherine atau Gracie tidak bisa memilih ya tidak bisa memilih terima kasih diskonya Mute atau Gracie gak bisa guys mereka semua adik-adik Kak Gita pernah gak sengaja minum susu basi kamu yang nanya ini pasti kamu pernah ya aku gak pernah sih tapi kayaknya kalau mungkin cemilan atau mungkin makanan ya lebih ke makanan tapi biasanya kalau misalnya udah agak mencurigakan aku nanya dulu sih ke orang sekitar kayak guys ini udah basi belum ya kalau temen aku bilang kayak coba kita cobain dulu terus kayak kita berdua lost gitu kan gak tau kita gak bisa bedain kalau dulu aku selalu nanya ibu aku kalau misalnya makan bu ini udah basi belum bu ini udah basi belum sekarang kan lebih banyaknya bertemu teman-teman ya truth or dare truth deh karena agak susah ya kalau ngelakuin dare disini kenapa aku pernah gak lanjut diangkat karena semangat mengangkatnya udah ilang pernah gak mau ngambil seendok malah buka kulkas sebagai orang yang pelupa itu sering terjadi misalnya aku mau ngelakuin apa gitu terus nanti di tengah jalan aku kayak eh tadi aku mau ngapain ya atau mungkin kok aku kesini sih tadi kan aku mau ke arah sana pernah gak mau mandi tapi ambil piring itu tandanya kamu lapor gak sih guys lagu yang enak apa kaget ini aku lagi dengerin satu lagu doang dari idol yang aku suka pernah gak gak pernah gak pernah gak pernah Kak Gita mutennya buat aku boleh gak pikir-pikir dulu ya Kak Gita telat apa enggak enggak si terlalu telat sih kaget nonton tim nasi lagi enggak kurang tahu ya aku ya aku mungkin kalau misalnya itu nontonnya streaming kali ya aku takut kita gak bisa gitu ada kegiatan sih biasanya kita tuh sibuk saat akhir tahun guys kena keram pas lagi tidur wah sebagai orang yang aktivitasnya menari setiap harinya keram itu adalah bisa terjadi kapanpun dimanapun gitu kadang kalau misalnya mungkin ototnya dipakainya terlalu banyak tiba-tiba pas tidur belum belum apa namanya guys belum apa sih namanya lupa kan kan iya pokoknya jadi itu bisa terjadi saat tidur kaget pasangan mimpi terbang kayaknya pernah deh biasanya aku sering mimpi hal-hal yang lumayan relate dengan kejadian yang aku rasakan lagi rasakan lupa terus sudah tua iya nih udah menuju tua aku aku gak sabar aku umur 30 aku ingin melihat kehidupanku di umur 30 aku nah itu dia pernah pas mau sikat gigi terus pasta giginya jatuh pernah jawabannya adalah pernah pernah mimpi jadi nyata gak pernah kadang tejavu gitu guys Kak tua gak seindah itu Kak iya kan aku bilang aku penasaran dengan kehidupan yang ku jalani di umur 30 aku juga tidak expect akan semulus itu sih Kak Gita kapan showroom ini sekarang sekarang banget kita showroom Kak coba bahasa sudah nanti kita belajar lagi ya bahasa sudah ya hatunuhun mirip Gita JKT48 iya makasih pernah gak mau makan eh ketiduran kayaknya pernah deh mungkin saking capeknya ya belajar bahasa Jepang iya mungkin suatu saat ya Kak Gita punya alergi gak punya ada dua obat yang aku alergi sama aku tuh alergi debu jadi nanti kulitnya tuh merah-merah gitu kalau kena debunya terlalu banyak kalau masak telur keburui Jiko Sunda, Kak. Wah, itu saya kurang bisa, tuh. Kaget Sunda, Mam, belum. Udah. Pernah salah panggil orang enggak? Iya. Mam berjaket itu sebenarnya kadang suka mirip dari belakang. Misalnya lagi pakai Seifuku atau Isho. Kan sama ya Seifuku atau Isho-nya ya? Terus dari belakang mereka hairstyle-nya mirip. Itu tuh aku kadang suka. Sulit untuk membedakannya. Jadi aku harus benar-benar lihat depan muka dulu. Salah panggil siapa kaget? Lupa. Kaget suka mie kocok Bandung enggak? Aku lupa deh. Aku udah pernah cobain atau belum, guys. Sepertinya kalau cobain, sepertinya aku suka. Aku jadi pingin makan bak mie Jawa. Waktu di Jogja, aku setiap hari minta bak mie Jawa. Tapi sampai udah pindah kota sampai Surabaya. Enggak kemakan-makan tuh bak mie Jawa. Karena kita kan perginya saat teater selesai ya. Jadi semuanya udah tutup. Aku udah jalan sama kakak-kakak staff aku jalan kaki menuju tempat itu. Terus kita lihat, tutup. Terus kita pindah lagi ke tempat yang lain. Tutup juga. Terus setiap mau ditanya, mau makan malamnya apa? Aku bilang, bak mie Jawa. Terus kakak-kakak staff aku udah tutup-tutup. Tapi kakak-kakak staff aku baik deh. Mereka mau nganterin aku. Aku doang yang pengen bak mie Jawa. Dari 12 orang. Bahkan aku ngajak-ajak Gresy kan. Mau makan bak mie Jawa enggak, dek? Enggak kak. Aku mau makan ini aja. Aku doang mau makan malamnya. Sebenernya itu bak mie Jawa yang tutup, yang deket hotel sih. Aku enggak tahu kalau misalnya tempat lain masih buka. Tapi kan enggak bisa terlalu jauh dari tempat hotel kan. Kak, semangatin aku. Aku mau lomba nasional. Semangat ya. Semoga lombanya lancar dan dapat hasil yang terbaik. Setelah yang mau dibawain lagi apa Gits? Berarti yang udah pernah aku bawain yang mau dibawain lagi ya. Mungkin. Saka Agari kali ya. Ini udah lama banget tidak mendengar Saka Agari. Saka Agari tuh saatnya space-nya tuh slow menurut aku. Space-nya tuh lumayan lambat. Tapi asalnya suka. Jadi kayak... Lambat dan menikmati hidup. Tapi aku enggak mau bawain dalam waktu dekat. Mungkin sewaktu saat. Aku masih suka kok dengan setelis-setelis yang ada saat ini. Enggak dijawab pertanyaan aku. Yang mana guys? Yang mana guys? Yang mana guys? Sering pasang alarm atau bangun sini? Aku pasang alarm. Dia bunyi 10 menit sekali. Waktu di Jambi makan apa aja? Kita dibeliin dinding batokok sama indah. Terus kita makan pempe. Terus... Apa lagi ya? Apa lagi sih guys? Sebenernya pempe itu... Waktu itu dibeliin sama kakak staff kita. Aku jadi kangen pempe telur asin guys. Itu kayak waktu pertama kali nyobain pempe telur asin. Aku merasa itu pempe next level. Kenapa dalam hidupku aku baru bertemu pempe telur asin pada saat itu? Kenapa enggak lebih awal? Pempe buat daftar jadi adik? Mana kids? Ya nanti diminta bikin dulu ya sama JOT. Makasih ya gifnya. Ia sumpah itu enak banget ya kan? Saran makan buat orang pilek. Mungkin sesuatu yang hangat ya. Dan berkuah. Tapi waktu itu aku bakal nyobain... Tempe telur asinnya sama siapa ya? Sama member-member J.K.T. Udah agak lama sih. Tips untuk mabak kaget baru selesai auspek nih. Mungkin adalah mencari teman kali ya. Aku tebak kamu lagi pake baju putih. Salah. Cara ngilangin cemas pas ngomong di depan gimana? Emang itu enggak bisa hilang kayak tiba-tiba gitu sih. Emang perlu pembiasaan kalau misalnya berbicara di depan banyak orang. Awalnya aku sering di depan banyak orang, kamu pura-pura aja itu enggak ada orang. Mungkin itu akan bekerja untuk kamu. Tapi aku enggak tahu sih kalau aku emang perlu pembiasaan aja. Sama-sama juga kebiasa kok. Kak, diet atau enggak? Aku. Untuk sekarang sih aku lebih ke... Menjaga makan. Sedih enggak jadi ketemu. Iya makanya ini... Ini aku. Showroom. Walaupun enggak bisa ketemu kan kita bisa denger suara. Kagits aku lagi diet. Dietnya dalam hal baikan. Maksudnya diet bukan cara cepat untuk menurunkan berat badan. Diet misalnya menjaga pola makan atau kayak gitu kan. Kalau kayak gitu semangat diet ya. Semoga pola makannya lebih teratur dan lebih baik. Kak, sedih enggak 25? Maksudnya 25? Umur. Atau... Apa? 25? Pernah enggak digigit macan? Makasih ya diskonya. Makasih semua gift-gifnya. Enggap pernah sih. Untuk saat ini. Mungkin kalau nanti enggak ada yang tahu. Untuk saat ini. Terima kasih ya Tadi aku mulai live nya jam berapa ya Oh sepertinya aku udah Sebentar lagi mau udahan Pose to shoot Biasanya aku ngikutin kalian sih Cuman kalo aku biasanya Kalo kalian bingung Pose love kucing Atau pose love Atau pose love kucing Oke Aku mau bacain podium Di mana ya Di mana Oh disini ya Live ranking ya Oke kita bacain dari nomor 1 Di nomor 1 ada Kak Salman Terima kasih Lalu ada Kak Faes Terima kasih Ada Kak Adi Lalu ada Kak Fajrin Ada Kak Novi Ada Kak Black Ada Kak Isman Kak Yoga Kak Res Kak Puja Kak Sabita Kak Shiro Kak Algi Kak Reyhan Kak Fajar Kak Naja Kak Ren Kak April Kak Arif Kak Ryu Kak Yudistira Kak Kapoyoyo Dan Kak Shias Terima kasih banyak semuanya Nanti kita bertemu lagi ya Kalo begitu ya Terima kasih Makasih juga Gif-gifnya Makasih juga yang sudah Berkunjung ke showroom radio ini Nanti secepatnya Kita bertemu lagi Oke Sebenernya gak apa Bersedih Tapi Jangan berlarut-larut Bye-bye Thank you semuanya Dadah Terima kasih ya Bye 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 Bye